Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Lim Kitsiang mahu UMNO lebih kuat dari bersatu pas. Lim Kitsiang berkata kenyataan yang dibuatnya mengenai isu pembebasan Najib Razak bertujuan untuk melihat UMNO menjadi lebih kuat berbanding pas dan bersatu. Veteran DAP itu berkata satu-satunya cara untuk UMNO kembali gemilang seperti dahulu ialah dengan parti tersebut kembali berpegang kepada dasar dan prinsip asas pembinaan negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan rukun negara. UMNO perlu mengembalikan kebebasan badan kehakiman dan memberikan keutaman kepada usaha memerangi rasuah sebagai keutamaan. Saya tidak percaya yang pengampunan Najib Razak boleh membawa nafas baru kepada UMNO selepas kekalahan parti tersebut dalam dua PRU yang lepas bukan kerana saya takutkan Najib. Saya harap pemimpin UMNO akan memikirkan soal ini kerana Malaysia telah hirang arah dan menyimpang dari dasar dan prinsip asal pembinaan negara majmuk yang diperakui oleh tiga Perdana Menteri terawal jelasnya. Sebelum ini bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dikritik selepas melontarkan amaran bahawa kerajaan perpaduan boleh runtuh sekiranya Najib mendapat pengampunan di Raja. Lim berpendapat pengaruh Najib kepada UMNO jika dinilai berdasarkan kepada PRU lalu adalah terbatas. Selain Lim veteran, PKR Hassan Abdul Karim turut menyatakan rasa keberatan untuk menerima pengampunan terhadap Najib. Kedua-dua mereka bagaimanapun mendapat kritikan daripada ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Matbuat Zakarshi yang mendakwa PH, bimbang kembalinya Najib ke persadar politik negara dan mengukuhkan pengaruh UMNO. Lim berkata dia berharap ahli politik Malaysia akan menjadikan negara ini sebagai negara contoh untuk amalan toleransi, kemakmuran dan persefahaman antara etnik seperti diinginkan bekas Presiden UMNO.